Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat beriman yang dirahmati Allah, ibadah umroh merupakan ibadah yang hampir serupa dengan ibadah haji. Sebab, umroh hanya bisa dilakukan di Tanah Suci Mekah. Namun, umroh memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan ibadah haji. Salah satunya adalah umroh bisa dilakukan kapan saja selama tidak masuk waktu haji, sementara ibadah haji, waktunya hanya boleh setahun sekali. Ibadah haji yang sangat diminati kaum muslim dan muslimin di seluruh dunia, karena masuk dalam rukun Islam yang kelima. Alhasil, khusus di Indonesia saja pemerintah menetapkan atrian dengan masa tunggu mencapai waktu 15 tahun. Karena lamanya masa tunggu itu, akhirnya banyak juga yang memilih umroh, terutama bagi mereka yang sangat rindu berkunjung ke Tanah Suci. Tapi tahukah sobat beriman? Bahwa ada waktu dan momen yang dianggap cukup tepat untuk melaksanakan ibadah umroh, yang memang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim di Tanah Suci. Sebelum memutuskan kapan berangkat ke Tanah Suci, ada baiknya para sobat beriman memilih waktu yang tepat untuk berangkat melaksanakan ibadah suci tersebut. Buat kamu yang bingung, yuk simak waktu yang tepat untuk menjalankan ibadah umroh. Awal Tahun Sobat beriman yang dirahmati Allah SWT Sebagian orang memilih umroh pada awal tahun karena ingin memiliki harapan terbaik dalam memulai pergantian tahun. Ini adalah hal yang positif, karena segala sesuatu yang baik akan diawali dengan yang baik pula. Dan insya Allah akan terasa lebih baik, amin. Pada awal tahun kondisi cuaca udara di Tanah Suci juga tidak begitu panas, sehingga proses ibadah pun bisa lebih nyaman dan khusyuk. Akhir Tahun Tidak hanya awal tahun, pada akhir tahun masehi juga menjadi waktu yang tepat untuk memulai ibadah umroh. Pada waktu ini banyak jemaah yang menggunakan waktu kosongnya untuk liburan di luar negeri. Daripada liburan ke luar negeri, lebih baik Sobat beriman memilih untuk umroh ke Tanah Suci. Namun, kudu hati-hati biasanya harga tiket ikut melonjak karena memasuki musim liburan hampir di seluruh dunia. Maka, ada baiknya membeli tiket jauh-jauh hari sebelum harganya melambung tinggi. Juga yang hobi traveling. Bisa mencoba wisata religi dengan mengunjungi beberapa tempat-tempat di Arab Saudi sekaligus kegiatan melaksanakan ibadah umroh. Bulan Ramadan Masya Allah, kami masukkan dalam salah satu waktu terbaik. Karena akan terasa lebih nikmat rasanya beribadah haji di bulan Ramadan, sambil menikmati perjalanan puasa di Tanah Kelahiran Rasulullah SAW, kegiatan ibadah juga semakin husyuk dan menjadi waktu yang paling difavoritkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi jangan heran di Mekah akan banyak sekali jemaah-jemaah dari seluruh dunia yang datang karena panggilan Allah SWT. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba. Berumrohlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadit Sriwayat Bukhari dan Muslim. Tapi Sobat Beriman, untuk bisa pergi umroh di bulan suci Ramadan benar-benar membutuhkan persiapan jauh-jauh hari. Harga akomodasi dan transportasi sangat jelas akan bertambah, alias meningkat berkali-kali lipat. Selanjutnya, menjelang waktu haji. Saat menjelang waktu haji, yakni memasuki bulan syawal hingga bulan zul hijah. Biasanya, pada bulan-bulan ini suasana tanah suci cukup sepi. Nah, Sobat Beriman yang menginginkan tidak terlalu banyak jemaah maka bisa memilih waktu ini biar lebih husyuk. Bahkan, beberapa tempat seperti Hiz Ismail dan makam Nabi Ibrahim juga bisa ditempati tanpa harus berdesak-desakan dengan banyak jemaah lainnya. Sesudah Waktu Haji Sesudah melewati bulan atau waktu berhaji, kota Makah juga sedikit lebih tenang. Tidak banyak jemaah yang masih tinggal karena ibadah haji yang sudah selesai dan tempat yang sepi. Sobat Beriman, pada waktu-waktu ini Masjidil Haram lebih leluasa dijelajahi. Kalau Sobat Beriman sanggup berjalan kaki bisa berkeliling-keliling, selain itu sepertinya bisa bebas berdoa di tempat dan waktu yang kamu inginkan. Bahkan, Sobat Beriman dengan mudah dapat lebih leluasa mencium hajar aswat tanpa harus berdesak-desakan dengan jemaah lainnya. Insya Allah bulan Maret Mei Mengapa pada bulan Maret sampai Mei? Karena biasanya sebelum itu, perlu diketahui bahwa Arab Saudi sendiri memiliki dua musim, yaitu musim panas dan dingin. Musim panas sendiri berlangsung pada bulan Maret Agustus. Sedangkan musim dingin terjadi pada bulan September-Februari. Pada puncak musim panas, suhu di Tanah Suci Mekah bisa mencapai 45 derajat. Sedangkan pada musim dingin mampu menyentuh minus 3 derajat, agar cuaca tidak terlalu panas atau dingin. Maka Sobat Beriman bisa berangkat umroh pada bulan Maret sampai Mei. Nah, konon banyak dari jemaah kurang berminat ibadah umroh pada bulan-bulan ini karena teriknya panas matahari. Sobat Beriman bisa lebih husuk berdoa dan beribadah pada saat pagi atau sore hari. Waktu Liburan Sekolah Pada waktu liburan sekolah di Indonesia, banyak dari para jemaah yang merencanakan perjalanan bersama keluarga. Waktu liburan sekolah yang cukup panjang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Sobat Beriman sambil traveling untuk mengunjungi beberapa kota terbaik di Arab Saudi. Wisata religi juga sebagai momentum untuk mengingatkan Sobat Beriman tentang pentingnya nilai, norma dan pengetahuan yang diajarkan oleh agama Islam. Waktu Liburan Panjang Cuti Biasanya memiliki jadwal pekerjaan tersendiri dan tidak salah mencoba ibadah umroh di sela-sela cuti. Cuti juga memiliki jenjang waktu yang cukup lama dan dapat dimanfaatkan sembari mengikuti kegiatan umroh yang fusuk. Dengan mendapat pribadi yang baru dengan nuansa hikmat akan membantu fokus Sobat Beriman nantinya sepulang dari ibadah umroh. Nah, Sobat Beriman yang dirahmati oleh Allah SWT, waktu-waktu terbaik untuk melaksanakan ibadah umroh sudah kami ulas dengan sedikit rinci. Sobat Beriman yang ingin meluangkan waktu beribadah ke tanah suci, mungkin bisa dicoba rekomendasi dari kami. Selamat mencoba, dan semoga Allah melapangkan hati, pikiran, mental, tenaga dan keuangan para Sobat Beriman yang ingin memenuhi panggilannya. Dan mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin Amin Ya Rabbal Alamin